Kembali lagi dengan Hakim Sembiring dan kita akan hasilkan seri tutorial dari Laravel for Beginners dan jangan lupa buat teman-teman kunjungi situs kita di idstack.net untuk ikuti seri tutorial lainnya dan di video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi bagaimana kita melakukan proses migration kemudian kita membuat database seedernya menggunakan factory yang disediakan oleh Laravel di versi terbarunya dan kita juga sudah membuat controller dan saat ini kita akan mencoba untuk membuat view untuk menampilkan data-data tersebut yang sudah kita buat dan tentunya kita akan deklarasikan route dengan metode resource yang akan kita gunakan untuk post controller yang sudah kita buat oke, kita bisa mulai, kita bisa close terlebih dahulu file-file yang sudah kita gunakan kita close terminalnya oke, dan hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus mendeklarasikan route yang akan kita gunakan yang bisa teman-teman temukan di dalam folder routes dan kita akan gunakan file web.php disini kita akan buat suatu route baru dengan metode resource tentunya kita akan mencoba untuk membuat dengan url post oke, dan kita akan gunakan controller-nya yaitu post controller seperti ini dan kita tidak perlu mengidentifikasikan metode mana yang akan kita gunakan karena resource ini akan mencari secara otomatis untuk menggunakan metode index, create, store, show, dan lainnya seperti format resource yang sudah kita buat di dalam controller tersebut seperti ini oke, dan ketika kita sudah menambahkan route kita dapat melihatnya url mana saja yang akan kita bisa gunakan kita bisa dengan ketikan perminta php artisan route, list, seperti ini dan bisa teman-teman temukan di mana kita bisa mengakses url post dengan metode get di mana akan secara otomatis menggunakan name post.index dan diarahkan ke dalam post controller dengan metode index kemudian untuk metode store, create, show, update, destroy, dan edit lainnya bisa teman-teman ikuti di sini dengan masing-masing metode yang disediakan oke, dan hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus membuat view di mana untuk menggunakan proses crowd nantinya kita akan menampilkan seluruhan data, menampilkan tampilan form dan kita juga akan membuat suatu tombol delete tentunya kita akan membuat view tersebut di dalam folder resource kemudian di dalam views kita buat folder baru mungkin kita bisa buat template utamanya terlebih dahulu di dalam folder layout kita bisa buat suatu file baru dengan app.blade.php oke, di sini kita bisa buat dengan HTML biasa oke, kita bisa berikan nama larvel crowd di sini kemudian kita di sini bisa includekan suatu partial view di mana untuk membuat suatu url ketika kita akan membuat data baru di sini kita akan membuatnya di dalam folder layout dan kita akan menggunakan file underscore menu di sini kita bisa buat file-nya oke, menu.blade.php kita awali dengan underscore untuk setiap tampilan parsial oke, kita bisa buat tag anchor bisa kita kosongkan terlebih dahulu dan kita isi link tersebut dengan nama create post nantinya oke, kita bisa save dan kita juga di bagian body di sini akan menentukan bagian konten yang akan berubah-ubah di mana tanpa merubah template masternya atau template utamanya kita perlukan hanyalah mengubah di bagian konten ini secara dinamis kita akan menggunakan method yield dan kita akan isi dengan nama yield tersebut dengan bagian konten dan tentu saja kita juga bisa mengubah secara dinamis di bagian title di sini kita bisa isikan bagian sini yield oke, kita isikan untuk bagian title oke, kita bisa buat tampilan sederhananya untuk master template-nya seperti ini dan kita akan buat folder baru untuk menyimpan view kebutuhan post di sini di mana kita akan membuat suatu file utamanya yaitu index.blade.php di mana akan menampilkan seluruh data dari tabel post tersebut kemudian kita juga akan membuat suatu tampilan untuk form inputnya dengan nama grid.blade.php dan kita juga akan membuat bagian edit tentunya dan kita juga akan melihat data detail dari post tersebut dengan file show.blade.php oke, seperti ini kita sudah siapkan beberapa file untuk view-nya mungkin kita bisa gunakan file index ini di mana kita akan meng-extend template master-nya kita bisa gunakan add extends dan kita pilih file yang akan kita gunakan sebagai master template-nya di mana kita akan akses dari folder layout kemudian kita akan pilih file app.blade.php dan kita hanya cukup memanggil nama dari file tersebut tanpa harus mengetikkan extension.blade.php dan tentunya untuk mencari file views akan secara otomatis diawali di dalam folder views jadi kita tidak perlu mengetikkan folder views terlebih dahulu seperti ini oke, kemudian kita akan tambahkan di bagian section title di mana kita akan isikan suatu string yaitu halaman post kita tutup and section seperti ini untuk membatasi di bagian yield title kita hanya mengirimkan string halaman post seperti ini oke, dan kita akan buat section baru untuk yield content oke, kita bisa buat section content seperti ini dan kita masih kosongkan terlebih dahulu karena kita masih belum membinding data post dari controller dan yang kita lakukan adalah kembali ke dalam folder kembali ke dalam file post controller untuk kita panggil model postnya dan kita akan tampilkan data-data ke dalam qindex.blade.php ini di mana ketika kita akan mengakses URL post maka kita akan diarahkan ke method index oke, kita bisa panggil modelnya terlebih dahulu disini kita import dengan use kita panggil namespace dari model tersebut kita panggil app slash atau backslash post oke, kita bisa save dan di dalam sini kita bisa buat variable baru untuk menyimpan data post kita bisa panggil kelas postnya dan kita akan menggunakan method all untuk memanggil seluruh data yang dimiliki oleh tabel post tersebut kemudian kita akan memanggil view dengan menggunakan return view kita panggil method view nya dan kita isikan parameter pertama yaitu lokasi file index.blade.php yang akan kita gunakan di mana kita panggil di dalam folder post dan kita panggil filenya yaitu index dan di parameter kedua tentunya kita harus mengirimkan data post tersebut yang sudah kita simpan di dalam variable post kita panggil dengan method compact dan kita isikan ke dalam parameter tersebut nama dari variable nya oke, seperti ini tanpa menggunakan simbol dollar oke, kita bisa save dan mungkin kita bisa cek terlebih dahulu apakah berhasil mengarahkan ke halaman post index ini kita bisa buka di dalam browser dan kita panggil url post oke, bisa teman-teman lihat disini kita baru saja membuat url dari create post terlebih dahulu dan jika teman-teman lihat di bagian title disini kita berhasil memanggil halaman post oke, dan kita akan tampilkan data-data yang sudah kita binding dari tabel post disini ke dalam halaman tersebut oke, kita bisa lakukan kita bisa buka text editor kita kemudian kita bisa buka di bagian index.blad.php lagi dan disini kita akan membuat suatu list dari post tersebut kita bisa gunakan tag ul kemudian di dalam sini kita akan lakukan validasi apakah data tersebut benar-benar ada dan jika tidak ada maka akan menampilkan data kosong dan jika ada kita akan menampilkannya sebagai list oke, mungkin kita bisa lakukan validasi terlebih dahulu kita bisa panggil metode if di dalam led ini dan kita akan coba hitung terlebih dahulu apakah data post ini memiliki nilai lebih dari 0 atau tidak kosong berarti oke, kita tutup terlebih dahulu if-nya seperti ini dan jika data tersebut ada maka kita akan panggil tag ul kemudian kita akan melakukan perulangan dengan metode for each di mana kita akan panggil variable post dan kita ubah menjadi singularnya seperti ini oke, dan kita akan panggil data tersebut sebagai list kita akan gunakan tag list tentunya mungkin kita bisa tambahkan tag anchor di mana kita akan membuat suatu URL untuk melihat detail dari data tersebut oke, dan di dalam sini ini kita bisa panggil data postnya kita akan memanggil dengan variable post dan kita panggil objek dari title-nya di mana data yang kita binding merupakan data objek maka kita akan menggunakan simbol panas seperti ini bukan menggunakan kurung siku ketika data tersebut menggunakan tipe data array oke karena secara default laravel akan menampilkan data sebagai objek oke kita akan panggil kolom title-nya kita bisa lakukan save dan kita akan buat bagian else disini ketika data tersebut kosong maka kita akan panggilkan paragraph dengan string tidak ada data seperti ini kita bisa lakukan save oke dan mungkin kita bisa tambahkan satu judul disini kita akan menggunakan dengan tag H1 kita isi dengan data post oke kita bisa save dan kita bisa kembali ke dalam browser untuk melihat tampilannya kita arahkan lagi ke URL post oke dan bisa teman-teman lihat disini ini terdapat title yang sudah kita generate sesuai yang ada di dalam database di dalam tabel post oke bisa teman-teman lihat disini kita memiliki 20 data dan disini juga kita memanggil seluruhnya oke untuk persiapan root dan view beserta kita memulai untuk menampilkan data postnya kita berhasil melakukan dan di video selanjutnya kita akan membuat form untuk membuat data post baru oke nantikan pembahasannya pada video selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati